Halo guys, apa kabar? Baik, aku baik. Kamu gimana? Lama banget gak syurum? Iya, ada mama tadi masuk. Mau ngambil HP yang gak enak katanya takutkan. Iya, aku tidur tadi seharian. Baru bangun jam berapa ya? Malam ya? 8? 8? 9? Mantuk banget karena emang dua hari ini kurang tidur. Tidurnya cuma bentar. Jampil sini tadi langsung. Aduh, capek banget. Udah makan? Udah makan malam belum? Tapi aku gak lapar. Aku mah biasa gak makan. Jadi udah. Tweet A. Siaulam Radio. Makan iya. Nanti abis ini aku makan. Kalian juga jangan lupa makan. Sampai lama banget aku gak syurum. Kangen banget sih. Iya gak sih? Malang diundur. Iya, Malang diundur jadi... Januari kok gak salah. Nanti kita bertemu Januari ya, Malang ya. Pasti buka. Januari bulan ulang tahun aku. Empat juga Januari. Kok belum tidur? Aku tadi baru bangun cam... Setengah sebilang kayaknya, cam lapan. Semangat. Semangat dong. Kamu juga semangat. Ikut tanggal 19 gak? 19 tuh yang mana ya? Aku sampai... Apa harus pecah schedule. Berkali-kali takut. Aku kira, ini yang mana ya? Ini yang mana ya? Ini yang mana ya? Iya. Tadi liat live Sehun gak? Liat. Aku liat live Sehun. Lucu banget dia. Live-nya ke... Apa? Ke pause gitu kan. Lucu. Pertonton dari awal. Jangan lupa vitamin. Ih, kamu juga jangan lupa vitamin. Tapi kayaknya aku juga gitu deh kalau live IG. Aku kayaknya gak tau cara matiin live ya. Gaptek. Live TikTok juga kayaknya aku gak tau cara matiinnya. Show rumah aja waktu pertama kali ada. Aku kayak gak tau gitu cara matiinnya gimana. Gaptek. Gaptek. Makan apa tadi? Siang tadi aku makan... Makan... Di Fx sama Christy. Keras habis tuh pulang. Tidur. Bangun-bangun. Belum makan lagi. Baru ngemil doang. Dengeran syurumnya saling menge-game. Eh, nge-game mulu. Sekamar sama Christy. Iya, aku sekamar sama Dede. Eh, jatuh. Iya, aku sekamar sama Dede. Oke. Seru gak event luar kota bareng buat coba. Seru, seru banget. Sebenernya sama siapa aja juga asik sih. Lagi flu. Enggak, aku gak flu. Kenapa sih? Suara ku kayak ini, Kak. Cerita asyel. Asyel. Ah, iya, asyel. Dia kan emang anaknya... Suka keramaian gitu kan. Gak bisa yang sepi diem gitu. Jadi setiap kita diem, dia selalu nanya. Ci, kok diem banget sih, Ci? Kok sepi banget, Ci? Gitu. Lucu banget, Shay. Terus buat... Kita-kita yang mungkin lebih... Diem dari asyel. Asyel kayak enak gitu. Tenang gitu. Cuaca lagi gak bagus. Iya, lagi... Lagi ini banget ya. Lagi hujan juga. Tapi kemarin Semarang panas banget. Siangnya panas banget. Pas nyampe itu. Wow. Kan aku udah lama banget ya gak ke Semarang. Yang terakhir kan yang... Waktu tour itu. Tapi kan gak... Gak seharian kan. Maksudnya dari pagi di hotel. Terus malem ke venue. Jadi... Gak ngerasain udah keluar. Nah, kemarin kan nyampe Semarang kan... Agak siang tuh jam berapa ya? 11 ya. 12-an. Jadi tuh masih ngerasain siang-siangnya. Terus... Aku juga pergi ke minimart gitu. Dari hotel. Wah. Aku baru nge... Panas banget. Panas menyanget. Tapi malemnya hujan. Sorenya deng. Sorenya hujan terus. Jam 5, jam 4 tuh udah gelap banget. Udah apu gitu langitnya. Terus hujan. Terus... Gitu deh. Kayak... Aneh. Siangnya panas banget. Suaranya hujan. Tadi juga ya. Katanya Jakarta hujan ya. Tadi pagi. Tapi tadi waktu di pesawat... Aman-aman aja sih makannya. Lah kok... Nampis ini hujan. Kapan hujan ya? Gerimis Oh gerimis Lagi pancaro gua Iya pancaro gua Berasa dongeng Berapa jam sih Semarang Jakarta Ya pesawat sekitar 55 menit kayaknya 50 menit Milip-milip ke Jogja Jogja kadang segitu juga Kapan ke Kalimantan? Iya aku pengen banget ke Kalimantan lagi See you Surabaya Iya minggu depan aku ke Surabaya guys Eh minggu Minggu ini bakannya Ayo ke mana? Ke Surabaya Jolai putus putus Mungi Ia coseterin Kita udah sempet ketemu tim X? Belum, belum ketemu Tadi doang sih ketemu siapa ya? Mute, Adele, Azizi Siapa lagi ya? Itu kayaknya, itu pun karena Mute sama Adele mau goplay kan Mereka make up terus kita ketemu gitu Mpen, Mpen belum Tadi itu Mpen nanya Cici dimana? Aku bales tapi dia belum, dia belum bales lagi Nah ini kenapa gini? Mpen belum bales lagi Kapan ke Jogja? Iya aku pengen perform ke Jogja Ih, sumpah panjang umur banget Ini Mpen Langsung bales Ih, aneh banget Hah? Lagi muncul nih notifnya di HP aku Ih, aneh banget Sumpah baru ngomongin Ini langsung dibales woy Ih, aneh Aneh banget Aneh banget Aneh, aneh, aneh Aku kaget, iya aku kaget juga Parah Pas liat notif lah Ada nonton Emang nonton ya? Emang nonton ya? Jangan nonton Jangan nonton Jangan nonton Aneh2 Gatuh juga Jangan nonton Ya mun tapi aku memantau sih jaga kesehatan kamu juga spill dong cik yang forever idol oh game 1 ya jujur aku enggak aku kurang tahu guys aku mendapat info tapi ya pasti seru enggak sih nanti jangan lupa nonton manusia sambat makasih jenet jadi lama banget gak ketemu deh jenet thank you ya jaga kesehatan kalian kangen aku enggak guys apakah kalian kangen aku atau kalian biasa aja lucu banget sih gak perlu ditanya asik asik kenapa sih pada jawabnya kamu nanya kamu nanya kamu nanya kamu nanya iya iya nanya salah nih aku nanya kayaknya siap nanya dijawabnya ditanya balik apa mending gak usah nanya aja ya rarunya mana hahaha gak mau lah gak indah tercandu-candu iya tuh iya tuh lucu banget iya tuh lucu banget iya sabar dong oh gak ada suara emang ya lagi ngapain sekarang lagi showroom radio sambil di ini dimana di kamar pajama comeback iya gen 10 ada pajama drive jadi jangan lupa nonton ya cerita dong cerita apa nih oh cerita apa kalian mau aku cerita apa lead hari ini hari ini ya so so lah 7 cerita manila oh iya manila mereka tuh kesini kayaknya berapa ya 3 hari sebelum GR apa 2 hari gitu kan jadi mereka tuh sempet main sempet keliling Jakarta terus iya aku ngeliatnya kayak ih kok mereka udah disini aja aku kira bakalan dateng kayak hamil 1 gitu kan hamil 1 atau hari bahkan waktu GR datang mereka udah jauh-jauh harus mereka jalan-jalan seneng aku liatnya maksudnya ya bagus lah kalau emang ada waktu buat explore Jakarta terus waktu di hari apa namanya GR hamil 1 itu baru pertama kali ketemu tuh di dimana di tiktok baru pertama kali ketemu tapi kitanya agak telat datangnya soalnya emang dari MNC nya ada miskom sedikit tentang transportasinya kan jadi kita apa agak lama datengnya makanya kalau kalian liat kayak Siska Fioni ada beberapa anak yang udah dateng duluan kan itu karena lagi nungguin beberapa member yang belum dateng kayak gitu deh abis itu GR seru banget GR nya KFC No Way Men sama kita have rotation termasuk cepet sih GR nya terus besoknya ini kan apa apa sih teater session girls ya kalau gak salah session girls abis itu kita langsung lanjut lagi ke tiktok cuh banget mereka baik sih lama-lama juga terus udah lama gak ketemu sama Abby Shaky jadi seneng bisa ketemu lagi yang baru ketemu tuh kayak Jamie tapi emang beberapa kali kita sering DM-an juga sih jadi ngerasa seneng gitu iya akhirnya ketemu beberapa member ada yang sempet DM sih sebelumnya tapi aku lupa siapa aja jadi pas ketemu kayak oh my god finally kita ketemu kayak gitu selesai kok terus mereka baik-baik banget mereka kasih kita kayak bingkisan gitu lucu cantik-cantik semuanya juga cantik sih aku oleng kegen sebelas gak apa-apa nanti balik lagi kan oleng 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 sana sini gak apa-apa guys nanti balik lagi oke tau aja tau dong pasti iya gak balik lagi juga gak apa-apa sih kan itu pilihan kalian aku tidak memaksa di cantik apa itu oleng nah itu dia bener tuh aku suka kayak gini apa itu oleng kok baper ih siapa yang baper sih kenapa sih semuanya dikaitkan dengan baper baper padahal biasa aja biasa biasa aja nih sihun ganteng iya cakep gen 11 iya gen 11 masih muda-muda banget sumpah harus aku kayak kaget gitu banyak yang 14 ada yang 16 tahun sih kayaknya tapi lumayan banyak bagus lah maksudnya kan sekarang menurut aku memang lagi butuh lebih banyak member jadi kalau memang bisa nambah lumayan banyak kenapa enggak gitu ya lucu-lucu cantik masih pada apa ya baby face banget gitu loh waktu aku ketemu kan kita perkenalan tuh ya habis event Halloween kan kita dikenalin satu-satu sama gen 11 aku lihat mukanya iya ampun masih pada baby face banget suka ada lucu-lucu gemes masih pada bayi iya pada bayi kayak aku ngebayangin dua dulu apa waktu aku masuk JKT sekecil ini juga ya kan ada yang 15 tahun 14 tahun juga kan masih pada dede-dede gitu kayak oh my god jangan-jangan dulu toko masuk JKT mukanya sebocah ini kah gitu loh lucu banget sumpah terus ya namanya juga masih baru kan jadi masih malu gitu masih gak enak kan tapi kemarin udah perkenalan sih walaupun sebenarnya aku belum begitu hafal namanya karena baru pertama kali ketemu juga aku liat itu waktu pertama kali daftar apa formulirnya itu kan waktu data-datanya masuk aku cuman liat sekilas aja gitu ada ini ini tapi selama proses audisinya aku gak gak terlalu ngikutin karena kan itu emang udah management tapi ya aku tetep denger-denger aja gitu tetep update hari ini interview yang 11 gitu oh iya hari ini ini cuman tau-tau aja cuman gak terlalu banyak ikut campur itu kan pilihan management juga kan dan kebetulan kitanya juga lagi sibuk jadi ya aku lebih fokusin ke anak-anak yang disini dulu sih gitu sama gen 10 kan pajamaan tuh aku juga lagi ngeliatin mereka juga gitu jadi yang gen 11 waktu proses audisinya aku cuman denger-denger aja terus waktu dikasih tau itu Halloween jadi baru kayak oh udah ada ya gitu aku emang tahunnya emang akhir maksudnya udah dikasih tau mungkin akhir Oktober gen 11 maksudnya tapi aku kira kan agak mundur apa gimana kok kayak gak ada omongan lagi gitu eh ternyata waktu Halloween sebelum Halloween dikasih tau gitu nanti bakalan nanda gen 11 ya gini-gini gini-gini wow udah ada anak-anaknya gitu lucu gemes masih ada dede-dede terus kemarin malu kali ya ketemu sama kita all member dan kita kan barbar gitu ya mereka-nya diem aja gitu lucu banget semoga mereka gak kaget ngeliat kita aku ada tuh video-video perkenalan kita ke gen 11 di depan gen 11 nanti kalau ada waktu aku share deh aku kan suka nge-video-videoin gitu ya jadi ada beberapa Adele tuh Raisa juga Raisa ngomong apa ya halo aku Raisa kan suruh sebutin nama umur sama dari gen berapa halo aku Raisa gen 10 paling muda disini dia ngomong gitu kayak gak mau kalah banget deh itu member-member Adele juga aduh ya tau lah Adele Azizi juga Azizi ngomong apa ya halo aku Z dari gen 7 you can call me via whatsapp atau apa gitu ya aku gak salah kocak banget deh onel juga halo aku onel yang mau ketawa bisa lah bla 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 Siska juga Siska ngomong gini halo aku Siska dari generasi 3 paling muda di gen 3 tapi umurnya udah 22 tahun lucu lucu banget Katrina ngomong gini ini Katrina halo aku Katrina dari gen 9 aku paling muda sebelum Raisa masuk gak mau kalah di tenang-tenang kita what lucu banget pas aku ngomong halo aku Shani gen 3 ya paling tua disini aku ngomong gitu lucu banget ini dokumentasinya gak ada aku kayaknya beberapa kali sih ada berapa video gitu olah lucu banget sumpah olah lucu banget aku sebenernya olah terlucu sih tapi nantinya kalian liat aja videonya nanti ya kalau ada waktu aku share video-video random lagi mute mute apa ya mute biasa sih kayaknya tetep mute nya dari gen 7 gitu kayaknya lucu banget sih terus staff-staffnya kan juga lucu-lucu ya jadi ya kitanya bar-bar terus kebayang gak sih kita duduk di kursi teater di bawah terus gen 10-nya berdiri di depan gitu kayak lagi di ospek terus kitanya bar-bar banget terus gen 10-nya kayak cuman ini apa nih masih malu masih diem masih kayak bayi gitu terus kan aku duduk paling depan aku ngeliatin mukanya kayak ya Allah nih adik-adik gitu kaget kayak masuk JKT langsung begini memangnya staff-staffnya kan juga pada bar-bar ya lucu banget staffnya dia lucu banget yang kasiapa koreo-koreo koreografer kado-nya gitu-gitu juga kameranya ngomong apa sih dia baik kok gitu tapi kalau kalau lagi ini ya hati-hati aja kayak gitu kain juga aku kain biasa dipanggil kain atau ibu soalnya udah punya anak lucu banget Kak Ais Kak Ais apa ya lupa deh Kak Ais Kak Ais tuh lucu banget sumpah tapi kan kayaknya Kak Ais udah udah ketemu mereka kali ya sebelumnya atau odisi atau gimana kristi kristi kayaknya biasa aja sih kristi aku kristi dari gan 7 gitu ini kenapa pada nanya-nanya lupa aku lupa sumpahku yang aku inget semua itu doang yang lainnya kayaknya ya normal-normal sih biasa aja Jinan juga cuman halo aku Jinan dari gan 4 udah gitu aja Marsha halo aku Marsha dari gan 9 terus kita padat kreaktik anime anime gitu si Adele sih udahlah dia udah sumpah sekarang di video random aku tuh banyak Adele kenapa ya dia tuh selalu muncul di video aku kayak gak tau nih anak lagi ada-ada aja gitu suka ke record baik banget sumpah kalian nanti kalau aku share jangan kaget kalau semuanya isinya Adele semuanya Adele tapi aku ngakak banget waktu Adele dapet gift yang tas tabung gas LPG 3 kilo yang ijo itu sumpah itu siapa sih yang nge-gift aku ngakak banget sumpah waktu Adele ngasih lihat itu Adele dimana-mana iya sumpah Adele dimana-mana jadi kalian jangan heran ya ini udah aku disclaimer dulu nanti video aku mungkin bakal banyakan Adele enggak tau tiba-tiba aja dia muncul gitu ada-ada lagi ada lagi ngapi ya deh si abang-abang itu dia di-gift beneran iya dia di-gift kayak tas LPG gitu 3 kilo yang warna ijo tau kan terus aku ngangkak banget sumpah itu aneh banget aneh tapi kocak Reza Fidela kenapa Reza apa Reza Fidela yang di-helloween iya itu tas yang halloween itu yang ngetabung gas ijo itu sumpah itu kocak banget oh yang di-itu yang di-boarding itu ya oh iya aku liat tuh aku liat kita bisa ngomong jadi iya tuh aku liat oh itu aku baru kocak banget kocak banget CPnya jadi pocong iya Vioni mah dia lucu ya kalau pake yang yang apa absurd gitu tuh malah kayak udah Vioni banget gitu jadi dia bukan jelas tapi malah lucu cocok di Vioni kenapa dia cosplay jadi fans iya itu dia itu juga lucu banget kan apalagi kita dadakan banget kan mau pake kosum halloween gakudah harus di-list tuh di grup member mau pake baju apa Vioni bilang fans JKT nah terus kita langsung pada ngakak gitu kirain boongan ya ternyata beneran tuh light stinknya sama bajunya baru minta tuh merchandise Vioni pagi-pagi kan dia kuliah dulu kan terus waktu balik-balik dia baru minta ke merchandise lightstick sama kaosnya terus dia nanya baju yang merah itu masih ada gak sih Cik baju merah jaket itu aku kira boongan ya cuman di-list doang aku kira yang kata beneran jadi fans kocak terus yang smash itu juga aduh parah sih nah yang anak smash itu gak gak ngelis di grup engelis gak ya mereka aku cek berjuang banget dan mereka kreatif banget bisa-bisanya kepikiran dan kayak apa ya gak ribet gitu loh kan emang dadakan banget kan gak ribet bajunya pun juga gak ribet mereka kan pake baju putih misalnya hitam sesuaiin sama style si smashnya jadi gak mungkin ya ada yang beli ada yang enggak gitu tapi kan masih gampang gitu carinya nanti coba aku cek mereka tuh ngelis gak ya terus waktu aku ingetnya itu waktu hamil satu sebelum Halloween tuh aku nanya Mute Mute kamu pake baju apa besok gitu terus dia bilang lihat kejutan kita besok ci tapi aku gak gak ngira bakal jadi smash waktu jadi smash aduh kocak banget idenya ola iya katanya idenya ola ya lucu banget lucu banget sih terus vending ngelis jadi apa jadi member katanya udah member Halloween jadi member lagi ya ampun iya tuh anak-anak smash gak pada gak pada ngelis deh kayaknya mute lo nulis sesuatu sih cuman ini gak boleh dibicarakan internal nih ola tadinya udah nulis tau ola udah nulis ellie tuh belum nulis cuman kayaknya gita juga belum nulis cuman mungkin dibalik itu ya mereka ada perbincangan perbincangan gimana gitu ya jadinya ganti jadi smash kocak banget sih itu yang ngeprint juga ola katanya kok gak salah zizoi jadi dino iya zi jadi dino t-rex dia emang listnya jadi t-rex niat iya niat banget terus pada bikin video itu kan makanya waktu aku nonton ah gila ini anak-anak kocak banget bisa-bisanya dia bikin begitu Kak Doni Kak Doni lucu banget sih Kak Doni parah waktu Halloween ketawa mulu soalnya kelihatannya lucu-lucu staff-staffnya tuh pada lucu-lucu lagi staffnya juga ya ampun bener-bener gak ada yang bener emang Kak Doni sumpah Kak Doni lucu banget kita liat Kak Doni lucu banget opa juga lucu banget siapa lagi ya ada tuh staff kita yang jadi Pak ustad pake sarung pake baju panjang pake peci terus yang waktu perkenalan itu yang satu staff yang paling apa yang pake jadi ustad itu waktu perkenalan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya ini dari ini saya paling alim disini karena lagi pake peco Halloween lucu banget ada staff yang pake plastik iya yang pake plastik bang jabib bang jabib jadi apa ya bang jabib bang jabib lainnya gak jadi apa-apa deh bang jabib mah udah jadi diulis dia sendiri juga udah jadi jabib deh oh bang jabib jadi ini ya antar aja oh iya bener saat liat antar aja kocak banget sih aku pengen juga pake jaket antar aja tiktok kenapa sih dia tadi yang banyak yang tiktok yang itu tuh yang mata kanan mata kiri bukan sih atau beda lagi aku jadi apa aku jadi apa waktu itu aku ngelisnya jadi kucing iya yang itu oh yang mata mata itu udah liat udah liat ko pacak mhm Terima kasih telah menonton. 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 Enak sekamar sama Dendek diem. Soalnya gak heboh gitu. Terus kita gak nyalain TV. Dia udah gede cik katanya. Iya udah gede. Dia juga nanya sih kemarin. Cici kalo dirumah gitu udah sampe rumah juga diem aja ci. Aku bilang, iya aku diem aja. Aku emang kalo di kamar kan ya pasti kalian ada bayangan lah ya. Aku cuman duduk aja ngapa ngapain. Main hp nonton seada nih. Gitu deh. Aku gak nyalain TV juga. Jadi aku bener-bener suka yang sepi. Ini putus-putus emang iya. Tim eksebo banget. Iya tim eksebo. Sebenernya kita juga gak diem-diem banget sih yang tim aku. Supaya kita juga sempet ketawa-ketawa. Ada bercandaan yang lucu banget. Lucu banget, parah. Selur kok tim aku juga seluruh. Tim ini adem-adem. Iya. Seluruh sih tim kita. Terus ada kejadian yang lucu banget. Tapi mohon maaf itu gak bisa diceritain. Soalnya agak bahaya. Tapi itu lucu. Tim ini anak kalem gitu. Iya. O'Neill tuh. O'Neill lulu tuh ya gitu. Maksudnya emang. Di belakang gak begitu berisikan aslinya. Di stage aja mereka bisa enjoy. Bisa lucu. Tapi aslinya juga gak. Gak apa enggak. Gak apa enggak. Seheboh itu. Gak apa enggak lo. Gak apa enggak lo. Jangan doang masalah setiap ada aku jadi pada kalem Biar nancam mereka jadi dirim mereka sendiri Si Mpen pusing ngulurusin Ciglet Oh iya, ngomong apa Mpen? Katanya Katanya Capek katanya Selamat Mpen Merasakan sekambar sama kasih Iya Tenggila maurun nang Batak malam-malam dia maksa renang sebenarnya tuh suka ini tau, renang malam kadang di hotel juga asyal juga tuh ini gak ada yang mau bawa ini apa, baju renang kayak gitu terus kayak aku mikirkan ya mau renang kapan kita besoknya pulang pagi malamnya habis perform terus kayak aku bingung ini mau renang kapan nih tapi si asyal ini gak mau pada ada yang bawa 4 jurnang liat twitter cigre yang kaempen aku kalau sama Faye ini sekamar tuh ya diem sumpah kita bener-bener diem bener-bener diem kayaknya seorang orang yang sekamar sama aku diem deh kenapa ya aduh aku jadi merasa tidak enak tidak enak enak udah persiapan buat ramunnya ya sedikit-sedikit-sedikit guys kita mencoba buat nicil soalnya emang lagi main padat ya jadi kita nicil dari sekarang kok kamu yang gak enak iya karena kan emang aku kalau di kamar ya emang kayak gitu kan emang disukanya buat istirahat cuma kan maksud aku kalau emang yang lain mau ngobrol mau apa tuh ya it's okay gitu maksudnya aku juga santuy anaknya gitu jadi jangan ketikan maksudnya gimana gak ada gimana ya tweet tweet empen empen gak ada oh twitter cigre oh twitter krasiya itu kan twitter empen tweet apa dia enggak sih enggak sih ngetweet apa tweetnya sampai di bandung hujan langsung begini empen enggak ada lagi yang video oh itu yang video itu video ini cua banget cua banget sih anaknya gini tempen tempen iya tempen tempen yang menghadir iya menghadir mulut capek enggak capek apa enggak enggak gak capek enggak enggak in Minggu ini teater gak ya? Belum tahu Soalnya minggu ini Kita Weekendnya full Aku dengarin showroom kamu sambil nyetir motor Nah gimana ceritanya ya? Hati-hati Lagi nyetir Motor lagi Hati-hati di jalan Minggu dan 1 Minggu dan 1 Oh ya itu minggu ini ya? Tanggal berapa sih? 11 atau 12? Cishangnya hebat Makasih kamu juga hebat Semuanya hebat Hati-hati 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 transient Hati-hati 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 Sejauh ini belum Belum pengen sejauh ini ya Cuma nanti buat kedepannya Gatau siapa tau Dapet pencerahan Atau gimana Tapi buat sekarang belum Aku merasa lebih nyaman Lambut panjang sih Pake poni tipis Nanti ya Kalo emang lagi bosen poni panjang Kalo poni sih sebenernya aku jauh lebih Lebih Seneng potong Gitu maksudnya Kalo poni kan cepet panjang juga Poni cepet panjang Jadi Kalo mau potongnya Tinggal potong aja Jangan bondol Jangan bondol Oke Aku cocokkan panjang atau pendek Kanjang Panjang Pasti 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 Can Tunjukkanan Biom Aku mau panjangin lambut aku lagi Lebih panjang Nuji banget hari ini Gain satu latihan Panjang mil kira pun Sampai lantai gak sih Ini mana wajahnya Ini ada wajahku Di sini ada wajahku Wajahku gak kemana-mana Guys betapa kalian ada yang main free fire gak Ada ini aku loh Ada Apa namanya Di lobbynya gitu Ada gigi di world Baru ngebahin main Aku juga tau kemarin main Terus Oke oh my god Begini rasanya Buya Guys aku udahan dulu ya Seperti ini mau istirahat Makasih sudah nonton Jangan bosan-bosan dengerin showroom aku Lepon aku kadang suka gini-gini aja Oke Ada putra Ada dival Ulvi ada igi Ada cek ada pernah berjuang Alfirani kangen syani Rian Abu Alshagia Kania Vian tetap jaga kesehatan Siap kamu juga Ada Ada merasabdo Ada merasabdo ada dinda Ada last Kevin Ada mourans Ada alba Ada tips Z Sitka Nanti syani Pake banget Al makasih Ada kio Ada bagus Saputra Makasih juga Makasih gifnya Semuanya juga Makasih Selamat istirahat guys Joga kesehatan ya Dadah Nanti kalau ada waktu Showroom Lagi Dadah See